Terima kasih salam, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Pagi. Hari ini saya memberi tema, perhatikan mana yang dijalur cepat, mana yang dijalur lambat. Tekstnya dari Yakubus 1 ayat 19 dan 20 yang berbunyi demikian. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Saudara-saudara, tema yang saya angkat itu tidak ada hubungannya dengan jalan raya yang akan kita lalui. Tidak ada hubungannya dengan kendaraan yang akan kita bagai. Tetapi semua yang terkait dengan jalur lambat, jalur cepat itu adalah berhubungan dengan karakter atau sifat kita. Kalau karakter kita salah, salah jalurnya, maka akan menjurumuskan kita kepada kesusahan dan perlitaan. Kita sebagai manusia mempunyai berbagai karakter. Ada yang karakternya lembut, ada yang karakternya baik, ada yang karakternya buruk, ada yang karakternya bahkan dalam tataran uraan. Dan hal yang berkaitan dengan tema itu, saya ingin katakan bahwa kalau karakter atau sifat kita tidak pada tempatnya atau di jalur yang salah, maka akan membawa kesusahan bagi kita. Untuk itu, ada tiga jalur yang dibicarakan di situ. Yang pertama, jalur cepat. Dikatakan di sana, kita harus cepat untuk mendengar. Artinya, kita harus menjadi orang yang rela belajar, rela membuka diri, mendengar dan memahami, dan mengikuti ajaran kebenaran firman Tuhan. Nah, sehat-sehat yang bernilai moral etis, kebenaran-kebenaran yang mengubah keadaan dan mengubah karakter, sifat laku kita, itu kita utamakan, untuk kita ikuti, untuk kita terima dengan sungguh. Mendengar, itu juga berarti mentaati, saudara. Lalu kita punya bapak yang menasihati anaknya untuk melakukan ini atau jangan melakukan itu. Tapi kalau kemudian anaknya melanggar apa yang dikatakan bapaknya, maka bapaknya akan menjerit dan berkata, Anakku, apakah kamu tidak dengar yang ku katakan? Jadi mendengar, itu berarti mentaati. Saudara, kalau kita menjadi orang yang mendengar, atau cepat mendengar, itu berarti kita melakukan dengan baik. Kalau orang lambat mendengar, itu berarti DDR, daya dong rendah. Dan itu berarti dia kurang pengertian. Kalau orang lambat untuk mengerjakan sesuatu, berarti dia malas, dan dia akan menyesal kemudian hari. Itu jalur cepat, cepat mendengar. Yang kedua, kita harus mau masuk di jalur lambat. Apa artinya? Yaitu lambat berkata-kata. Artinya suka pada sikap yang mau mendengar. Tidak mudah melawan, tidak reaktif, tidak membantah. Lambat berkata-kata berarti mencerna apa yang dia dengar, Memahami apa yang dia dengar, lalu idealnya melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Orang yang berkata-kata dengan dipikir dulu, tidak cepat ngomong, Itu adalah orang yang selalu bisa memilih dan memilah yang baik dan yang tidak baik. Kalau orang terlalu cepat untuk berkata-kata, itu sering kata-katanya tidak terkontrol. Sering kata-katanya tidak berisi dan hanya menyesatkan. Seperti pepatah mengatakan, tong kosong, berbunyi nyaring. Dan yang ketiga, saudaraku, kita harus berada di jalur lambat. Yaitu kita harus lambat untuk menjadi marah. Karena orang yang marah adalah orang yang di kalahkan oleh emosi. Kalau orang marah itu, saudaraku, adalah bahwa akal budinya itu ditaklukkan oleh kekuatan emosi. Dan akhirnya, apa yang terjadi adalah bahwa kemarahan itu kemudian tersalur melalui kata-kata yang buruk, melalui sikap yang tercelah, melalui perilaku, dan bahkan kadangkala berujung pada kekerasan. Karena itu, kemarahan itu harus dikendalikan. Itu sebabnya teks kita mengatakan, supaya lambat untuk marah. Karena kemarahan itu bisa berakhir pada pembunuhan. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, bahwa kalau kita menjadi marah, jangan biarkan kemarahan kita itu sampai matahari terbenam. Artinya sebelum matahari terbenam, kemarahan harus sudah reda, sudah diatasi. Eposius 4, ayat 26. Jadi, saudara, jangan salah pilih jalur. Kita harus tahu jalur cepatnya, yaitu mendengar. Sabda Tuhan, dengan segala kesungguhan dan ketulusan. Tapi, kita juga harus pilih jalur yang lambat, yaitu lambat berkata-kata, dan lambat untuk menjadi marah. Dengan demikian, maka karakter kita terkontrol, dan hidup kita terarah, sehingga kita sampai tujuan dengan aman dan tentera. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Bapak kami bersyukur, bahwa hari ini kami dinasihati untuk memilih jalur yang tepat. Kami dinasihati untuk memilih jalur cepat pada waktu kami mendengar permantuan dan memahaminya. Tapi kami juga dinasihati untuk tidak cepat berkata-kata, mungkin membantah, melawan, bereaksi negatif. Juga kami dinasihati untuk tidak mudah marah, karena kemarahan berujung pada penyesal. Berkat Tuhan kami mohon untuk hari ini, berkat Tuhan untuk negeri kami, berkat Tuhan untuk gereja Tuhan di bumi, berkat Tuhan untuk kami semua hari ini. Terima kasih Bapak dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi suruh aku, terima kasih. Bapak dalam nama Yesus.